PSN ini adalah bungkus untuk menggusur rakyat. Itulah yang terjadi di pantai India Kapu. Kantor-kantor pembahasan ini, alamatnya kadang-kadang kantor pemerintah. Malah pasti kalau bukan di samping kelurahan, di samping koramil, di samping polsek. Seluruh aparat, mohon maaf saja, aparat, mau sipil, mau militer, itu adalah hanya perpanjangan tangan pengembang. Pak Erlangga, pakailah hati menuruti Anda, melihat pendidikan rakyat atas kebijakan yang Anda bikin. Ini oligarki memperalat pemerintah, jadi ini seolibet. Ada oligarki merampok negara, dibagi ke pejabat, pejabat ini menjogok rakyat untuk terpilih, itu siklus itu terjadi. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya, hari ini saya menghadirkan, ini sahabat saya juga, netizen, orang yang sangat vokal di negeri ini, Dr. Muhammad Syed Dido. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak Syed? Alhamdulillah, mental, fisik. Wah, itu yang penting. Aku lihat wajahnya Pak Syed ini semakin garang. Pak Syed ini kan, kita dikejutkan dengan video yang beredar, yang memang selama ini sudah bukan rahasia umum sih sebenarnya, tentang ada proyek, yang namanya proyek strategis nasional, PSN. Ini posisinya di PIK, Pantai Indah Kapat 2. Kemarin kita lihat video Pak Syed itu kan mengumumkan banyak hal, banyak pelanggaran, banyak ketimpangan di sana. Jadi ada semacam apa ya, penggusuran lah dan lain-lain sebagainya. Ganti rugi kepada warga yang tidak layak. Jadi menurut saya, apa yang terjadi di sana ini, susah diterima kalau Syed, Pak Syed. Bisa nggak Pak Syed menjelaskan apa yang sedang terjadi di sana? Jadi perlu kita sampaikan dulu, apa sih Pantai Indah Kapuk 2? Oke. Pantai Indah Kapuk, kita kenal bahwa daerah super elit. Pantai Indah Kapuk 1. Eksklusif ya? Eksklusif. Hanya orang tertentu yang bisa masuk. Bahkan Pantai Indah Kapuk 2, dulu Menteri Risa Ramli dengan tiga menteri lain yang nggak bisa masuk. Saking eksklusifnya ada daerah itu. Ini lokasi hasil reklamasi ya? Hasil reklamasi, nah. Sebagai bayangan, kalau nggak mungkin lah Syed Dido, Abraham sama punya rumah di Pantai Indah Kapuk. Hanya mimpi? Hanya mimpi, karena harga tanah di sana 40 juta per meter persegi. Harga tanah ya? Harga tanah. Yang dijual? Yang dijual. Sementara dia sekarang membebaskan dengan 50 ribu rupiah per meter. Jadi pengembang, membayar keraget cuma 50 ribu per meter. 50 ribu per meter dijualnya 40 juta sekarang. Luar biasa. Nah, Pantai Indah Kapuk 2 ini adalah sudah masuk di wilayah Tangerang. Tangerang. Itu 8 kecamatan. Oke. Malah 9 karena sampai di Serang. Panjangnya itu ada sekitar 70 kilometer. Ya, ini kalau di kampung kita dari Makassar sampai ke Pangkep. Sampai ke Pangkep. Baru? Baru. Lebarnya kira-kira 20 kilometer. Artinya ada pembahasan lahan tidak kurang dari 100 ribu hektare. Wah, luar biasa. 100 ribu hektare berarti kalau 1 hektare itu kan 10 ribu meter. Oke. Kali 100 ribu berarti 10 miliar meter yang sedang dibebaskan. Sedang dibebaskan. Yang sedang dibebaskan. Nah, yang menariknya 2 hari setelah pengumuman MK kemenangan pasangan Prabowo Gibran, langsung Pantai Indah Kapuk dan BSD diumumkan sebagai proyek strategis nasional. Tadinya bukan PSN? Bukan PSN. Nah, apa bahayanya PSN? Dan dulu. Apa konsekuensinya kalau sebuah lokasi, sebuah proyek itu dinyatakan sebagai PSN? Sebagai PSN maka tidak ada lagi aturan yang berlaku tingkat daerah dan semua bisa diterobos. Contoh paling nyata umpamanya kita punya tanah, kita tidak setuju. Maka itu tetap diambil tanahnya, uangnya dititipkan di pengadilan. Itu kalau dia statusnya PSN? PSN. Kalau dia bukan PSN? Ya, masih bisa secara teoritis. Tapi menghadapi ini susah juga. Nah, saya herannya apa urgensinya diubah jadi PSN. Kita masih ingat Pak Abraham Samad tentang kasus rempang. Oke, yang bikin heboh. Yang bikin heboh. Saya kebetulan pernah kesana juga. Itu juga dibikin PSN. Jadi saya ingin menyatakan, dan itu menarik lagi. Karena itu luar negeri yang mau datang. Nah, jadi saya melihat PSN ini adalah bungkus untuk menggusur rakyat. Itu dibungkus untuk menggusur rakyat. Nah, itu yang terjadi di Pantai Indah Kapuk. Yang menariknya, dulu Pantai Indah Kapuk 2 itu hanya bersampingan dengan Pantai Indah Kapuk 1. Yang lain itu Sampai Seran itu Pantai Indah Kapuk 10 namanya. Setelah keluar peraturan pemerintah tentang bahwa dia menjadi PSN, semua menjadi Pantai Indah Kapuk 2. Karena nama proyeknya PIK 2. Nah, dengan semangat itu, maka di bawah itu semangatnya untuk menggusur rakyat sangat-sangat tinggi. Membabi buta? Membabi buta. Saya cerita pengalaman saja. Saya turun ke lokasi. Jangan dulu Pak Syed. Jadi Pak Syed ini advokasi di sana juga ya? Saya tidak tahan melihat penderitaan rakyat. Jadi di sana, kalau kita lihat kan kecamatan, supaya orang bisa membayangkan sepanjang mana daerah itu. Dan coba kita lihat kecamatan mana saja sih yang kena gitu kan. Teluk Naga. Itu bersampingan betul dengan bandara. Kemudian Kosambi, itu di sekitar bandara. Yang harga tanah di sana 30 juta per meter. Itu pun dibebaskan 50 ribu. Kemudian Pak Kuhaji, kemudian Sukadiri, Sukadiri dekat Mauk. Itu sudah kota. Kemudian Mauk, Kemiri, Keronjo, Mekarbaru. Ada lagi satu kecamatan yang berbatasan dengan Serang. Nah, itulah yang dibebaskan. Dan Pak Abraham sama bisa bayangkan. Saya datang ke lokasi. Itu awalnya ada 20 rakyat mau ketemu. Kelitanya bocor. Tuan rumah pun. Dia bilang, kami kalau menerima Pak bisa kencing berdiri kami. Jadi takut mereka? Ketakutan mereka. Yang menarik, terlalu banyak berkeliaran, aparat, dan preman di wilayah-wilayah pembebasan. Terlalu banyak. Jadi Pak Syed sempat melihat itu ya? Sempat melihat. Dan kadang-kadang ada motor, kita nggak tahu. Jadi betul-betul sudah kayak wilayah itu sangat mencekam. Sangat-sangat mencekam. Dan modus-modusnya untuk mengambil. Nah, saya ceritalah. Kebetulan saya punya tanah di sana, saya beli 20 tahun lebih. Di daerah Keronjo sana. Di daerah PIX itu ya? Dulu PIX 9, sekarang PIX 2 juga. Dimasukkan semua. Dimasukkan semua. Oke. Nah, wilayah MAUK itu kan dikenal wilayah Cina Benteng kan? Oh ya, saya tahu itu dari wilayah. Itu juga terusir semua. Jadi yang terbayang oleh saya, Pak Abraham, apakah orang-orang yang sponsori penggusuran ini masih punya hati nurani? Sebagai bayangan saja, orang ini belum Indonesia mereka sudah di situ. Iya. Dan hidup dari situ. Dari menggarap itu tanah. Dari menggarap tanah. Sawah, tambak, macam-macam. Nah, terus mereka harus diusir. Dengan paksa? Dengan paksa. Pak Abraham saya bisa bayangkan, kalau dia punya satu hektare, maka dia hanya dapat 500 juta. Dengan harga 50 ribu? 50 ribu. Oke. Kalau 500 juta, maka kalau beli rumah Jakarta, itu TP36. Kalau masih bisa dapat? Masih bisa dapat 500 juta. Nah, coba bayangkan. Dan dia tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Jadi saya bilang, saya berdoa, Ya Allah, turunkanlah laknakmu yang paling besar terhadap orang-orang yang mengusir, orang mencabut kehidupan rakyat ini dari sumber nafkah utamanya. Sangat sadis, Pak Abraham. Nah, modus mereka, modus mereka begini, itu rakyat diadu di bawah. Di peta konflik ya? Di peta konflik. Dan preman-preman itu preman kampung juga. Nah, jadi begini, Pak Abraham. Jadi kalau Pak Abraham, ada orang berhasil membujuk, mengantar pakai motor yang orang mau jual tanah ke kantor pembahasan-pembahasan tanah, itu dapat 2 ribu rupiah per meter. Orangnya membawa aja. Membawa aja. Yang menariknya, kantor-kantor pembahasan ini, itu di kantor-kantor, alam aja kadang-kadang kantor pemerintah. Malah pasti kalau bukan di samping kelurahan, di samping koramil, di samping polsek. Nah, terus tertulis ini, bahwa ini didukung oleh Abdesi. Itu ada pelang di sini? Pelang. Resmi ya? Resmi. Didukung oleh Abdesi. Nah, Abdesi ini kita baru tahu, main politik benar kan? Abdesi ini asosiasi? Asosiasi pemerintah desa. Oke. Nah, ini gimana logikanya? Kok Abdesi turun untuk menggusur rakyat? Jadi ditulis ini? Ini kantor pembahasan lahan proyek PT ini, dibawahnya didukung oleh Abdesi. Jadi sangat terbuka. Sangat-sangat terbuka gitu loh Pak Abraham. Nah yang menarik itu modusnya Seperti apa sih modus mereka Berarti rakyat yang ada disitu itu Sudah turun temurun ya Sudah puluhan tahun disitu ya Menggarap tiba-tiba Sebelum Indonesia Merdeka udah disitu Kasian ya Kasian dan ketakutannya Yang problem Pak Abraham adalah Tahu-tahu orang itu Kan sekarang modusnya itu dikasih DP Dikasih DP Setelah DP diambil surat-suratnya Tahu-tahu udah berubah nama PT Belum dibayar semua Modus ya Modus mereka Nah yang repotnya Pak Abraham adalah Itu di kantor Di pengembang itu yang membahaskan Itu dia tahu semua Tanah Tanahnya saya idul dimana Luasnya berapa gitu Itu kerjasama dengan BPN Seluruh aparat Mohon maaf aja Aparat mau sipil Mau militer Mau Itu adalah Hanya perpanjangan Tangan pengembang Rakyat sendirian Terpinggirkan Semua Semua Gak ada lagi Gak ada lagi yang Membela rakyat Nah ini hanya Dua jam Perjalanan dari Istana loh Masih di Jakarta Dua jam perjalanan dari kantor DPR Bagaimana di daerah yang jauh Itu kita harus Kita harus pikirkan bahwa Menurut saya Betul-betul Terjadi Kebiadaban Di negeri ini Yang sedang berlangsung Nah Yang menarik lagi Modus lain Umpamanya Dia gak mau lepaskan Ada satu kampung Gak mau dilepaskan Itu di pagar keliling Sehingga kalau Siang itu kayak neraka Panasnya Karena gak ada angin Di pagar keliling Pagar tembok tinggi Pagar tembok tinggi Ada Daerah Sawah-sawah Yang gak mau dilepaskan Maka dia beli Tanah yang dekat Irigasi Ya irigasinya ditimbun Maka dia gak bisa lagi Bersawah Terus Kalau Anda sendiri Maka dia kelilingin Nah Itu cara-cara Mereka memaksakan Dan ada lagi juga Yang lucu Ada yang cerita ke saya Saudaranya punya 17 hektare Oke Dia hanya mau bangun Jual 5 hektare Oke Terjadi transaksi Baru kasih DP Toto dipanggil Semua keluarganya Ke kantor polisi Dan disidik Bahwa surat-surat Kamu yang lain palsu Kalau mau selamat Maka jual Itu terjadi Itu terjadi Nah Yang menariknya Cerita mereka ke saya Setelah terjadi jual Yang menyidik itu Datang juga ke rumah Minta bagian Ini Tidak bisa kita terima Secara kalisir Gak bisa terima Akal sehat Saya cerita pengalaman saya Dulu Beberapa tahun lalu Saya kasih tau Saudara saya Tolong Saya mau jual Lahatnya Karena itu Nah dia aktif Toto ketemu Mafia Premanya Pembebasan ini Langsung dikasih uang Dia gak ngasih tau saya Toto saya batalkan Saya gak jadi Oke Datang polisi Untuk Menangkap Bahwa anda sudah menipu orang Padahal Dia gak minta uang Dikasih uang Ini gak pegang dulu deh Pegang dulu katanya Padahal baru dipegang aja Baru dipegang aja uang Nah Jadi begitu cara Modusnya Modusnya mereka Jadi Di bawah tuh kayak gitu Jadi Ya Saya sih Bayangkan pak Saya berharap betul Yang repotnya Ini tokoh-tokoh Di belakangnya Saya paham betul Banyak sekali tokoh Di belakangnya Pak saya tau ya Tau Tokoh-tokoh Di luar dugaan saya Di luar dugaan saya Pikiran saya itu Adalah Malaikat Ternyata setan juga Bahkan mungkin ada temannya pak saya Ada teman saya Ada teman saya Yang selama ini saya hormati Saya ini Ternyata Sama juga Bahkan aktivis juga Aktivis juga Oke Gitu Jadi Setelah saya mendapat gambaran Dari pak saya ini Saya mencoba Mereka-reka ya Berpikir Bahwa berarti Rakyat disana Sudah tidak punya daya Untuk melakukan negosiasi Untuk melakukan bargaining Sepertinya enggak Karena terus terang Banyak Aparat Preman Tadi abdesi Kepala desa Kepala dosa Kepala RW Itu sudah Perpanjangan tangan Ini semua Jadi Saya kemarin datang ke sana Sampai tiga kali Tinggal tempat Karena diintai terus Tau-tau ada motor Ngewong-ngewong Nah saya tau ini aparat Jadi Benar-benar Teror 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 mental ya Teror mental Yang terjadi Jadi Ada Sekarang Ngasih tau saya Bahwa ini Nasi sudah jadi bubur Saya sebegini Rakyat sebenarnya Tolonglah Hargai Karena harga pasar disana Itu bervariasi Dari 200 ke 500 ribu Apalagi tadi Pak Syed bilang Kalau dijual 40 apa 40 juta per meter Nah Jadi hargailah Mereka Jadi yang Yang saya gini Pak Abraham Itu kan selalu Menyatakan Yang disampaikan Bahwa Dia akan Investasi PIK 2 ini Akan Menginvestasi 40 triliun Itu Angka Yang menurut saya Sangat berbahaya Artinya Dia menyatakan Kalau 40 triliun Yang belum tentu 40 triliun Berarti dia harus Mengambil keuntungan 40 triliun loh Minimal Dari Memerserak ya Oke Jadi itu adalah Bahaya sekali Mengakui bahwa Dia akan investasi 40 triliun Mungkin saja 40 triliun Yang menarik ini Penumpang-penumpang Gelapnya banyak sekali Dan bahkan Saya dapat informasi Sudah dijadikan Bargaining politik Untuk Pilkada Dan orang Di balik ini Ada cita-cita Katanya Memaju gubernur DKI Jangan dulu Pak Syed Apakah wilayah ini Masuk dalam Wilayah Jakarta Atau Banten Dia masuk Banten Banten ya Tapi Yang mau jadi ini Kan sponsornya Kita tahu siapa Oke Ya kan Dia mau ikut Pilkada Dia ikut Pilkada DKI Oke Nah Kita tahu Siapa ya Yang menguasai Siapa tahu Sebenarnya inilah Bargaining gagalnya Reklamasi Ditukar guling Dengan pengusuran Rakyat di Banten Oke Menarik nih Gagal reklamasi Reklamasi dulu Yang digagalkan oleh siapa itu Anis Oke Itu yang masuk Dalam wilayah Jakarta Jakarta Jadi reklamasi Yang digagalkan itu Bukan yang ini ya Bukan Beda Beda lokasi Bukan Makanya PIK 2 Itu gak bisa gagal Karena masuk Banten Nah Saya Membacanya Ini Adalah Tukar guling Dari Gagalnya Proyek reklamasi Sehingga Dijadikan Ditukar ke Banten sana Yang menggusur Rakyat Oke Kenapa harus ditukar guling Pak Syed Kenapa dia tidak paksakan dulu Di Jakarta Itu yang masuk Nah Ini sudah terlalu Keburu Dan jauh lebih Menguntungkan itu Jauh lebih Menguntungkan PIK 2 Banten ini Daripada Jadi kalau Masyarakat harus Bayangkan Itu kira-kira Tol yang akan dibangun Itu di laut Pinggir laut Itu 20-30 km Nah Itu akan dikuasai Semua sepanjang pantai Jadi Anda melihat Bayangkan Pantai Indah Kapok Saja sekarang Kita gak bisa masuk Maka sepanjang 70 km Nanti itu gak bisa masuk Dan itu dikasih Fasilitas tol Dikasih fasilitas tol Jadi seolah-olah Tol itu hanya digunakan oleh Oleh Penghuni di sana Nah Yang menariknya Disertakan Dia membangun tol Sebentar dulu Dia membangun tol Di atas tanahnya Yang sudah dibebaskan Bukan di Bukan di Tanah yang Memilih rakyat Jadi tol untuk dirinya Gitu Jadi dia sengaja Membangun tol Untuk kepentingan Warga aja Warga tertentu Di situ Warga tertentu Yang pasti akan Menaikan harga tanahnya Dia kan Jadi Pak Syed Pik 2 ini Tujuannya nanti Setelah pembebasan Dari rakyat Itu dijadikan perumahan Kayak pik 1 Macem-macem di dalam Malah saya dengar Ada Apa namanya Balap mobil Segala Jadi Macem-macem Boy itu benar Pusat Perkotaan Yang sangat Wah Dan itu Berhadapan langsung ke laut Jadi orang masuk Masuk semua Gak perlu lewat Darat lagi Oke Berarti ini Kawasan khusus ya Eksklusif Saya perkirakan Akan demikian Karena Keberhasilan Pik 1 Dengan harga yang Sangat mahal Ini akan Dijadikan Seperti itu Saya punya keyakinan Seperti itu Bahwa ini akan menjadi Daerah sangat Eksklusif Dan itu tidak mungkin Terjangkau Bisa dibeli oleh Orang-orang Rakyat biasa ya Sangat tidak mungkin Pak saya tanya Gak bisa beli situ ya Saya gak mungkin Belilah 40 juta per meter Itu gak mungkin Gak mungkin Jadi Tapi dibelinya Dari rakyat Cuma 50 ribu 50 ribu 50 ribu Nah Menariknya Di sana tuh Ini kan Sudah diatur semua Oleh pejabat Nah sekarang NGOP dinaikkan Mendekati 50 ribu Sehingga Rakyat Tidak mungkin lagi Mampu bayar BBB Kalau dia gak mampu Dia jual Dia jual Jadi begitu Modusnya Begitu modusnya Ini oleh PM Dan menaikkan Jadi NGOP nya dinaikkan NGOP nya dinaikkan Tapi masih dibawa 50 Nah Pernyataan dari Saya senang juga Karena pantai Apa namanya Agung Selayu Agung Selayu Udah muncul Awalnya kan dia tidak pernah Memuncul Bahwa pik 2 itu Saya katakan pihak lain Nah Ternyata udah keluar Menyatakan Bahwa Kita membeli Atasnya NGOP Nah NGOP Kan kau yang ngatur Nah Biasanya Itu kan NGOP itu Hanya standar Untuk pembebasan Lahan pemerintah Tidak boleh dibawa NGOP Iya kan Bukan berarti boleh Di atasnya Tidak boleh Dia bawa NGOP Saya Pada saat pemerintah SBY Di Lontar Itu PLN Membebaskan Lahan di sana Itu NGOP nya Mas Sekitar 11.000 15.000 15.000 Tapi dibebaskan Dengan 100.000 200.000 Itu proyek pemerintah Proyek pemerintah Oke Nah proyek pemerintah saja Membebaskannya 100.000 Sampai 200.000 Harganya 10 kali Lebih 10 kali Dari NGOP Oke Ini Proyek swasta Mendekati NGOP Dan untuk komersil Untuk komersil Jadi Teman saya Yang membela Bahwa membeli Atasi NGOP Itu NGOP itu Bukan harga jual Ya Bukan harga Itu harga pasar Dong Kalau mau jual Nah Ya Baru tadi saya dapat Jadi Sekarang Karena Di Proyek Strak Nasional Maka PLN Dimana-mana Sudah berani Muncul Dulu gak ada Bahkan Di kantor-kantor Dekat Apa Kantor Lura Kantor Aparat Itu Disitu Mereka Nempel Untuk PT Jadi Di PT Itu Tempat Transaksi Pembayaran Ya Disitu Ganti rugi Nah Lucunya PT Itu Kantor Pembebasan Lahan Proyek Istilah Pembebasan Itu Hanya Pemerintah Ya Bapak Masa Swasta Memanggalkan Pembebasan Ya Itu Kan Harusnya Jual-beli Bukan Pembebasan Apa Haknya PT Ini Melakukan Pembebasan Tidak Punya Hak Tapi Dengan Gamblang Dipasang Kantor Pembebasan Lahan Proyek Itu Di pelang-pelang Di pelang-pelang Terbuka Terbuka Itu Mungkin Terpasan Setelah Lokasi Dinyatakan PSN Betul Setelah PSN Itu Nah Setelah PSN Itu Dari Paling Jauh Kronjo Kronjo Itu Dari Pasang PIK 2 Juga Dulu Itu PIK 9 Oke Nah Di Sekitar Mau Itu Ada Tiga Sekarang Sudah Sudah Dipasang Dipasang Jadi Semua Sekarang Saya akan Euphoria Eh kami Proyek Strategis Nasional Jangan Ada yang Ganggu Gitu Itu Kira-kira Nah Yang Menarik Pak Abraham Saya Kan Disitu Ada Pengembang Kecil Yang Punya Lahan 100 Hektar 200 Hektar Yang Pemerintahan Sangat Sederhana Yang Menariknya Pada Saat Dia Bebaskan Dia Dapat Izin Dari Dia Ceritakan Saya Dia Dapat Izin Lokasi Tau Mau Membangun Ternyata Sudah Dibatalkan Oleh Pusat Izin Itu Nah Itulah Kemungkinan PSN Itu Membatalkan Semua Apa Namanya Membatalkan Semua Izin Dari Daerah Sehingga Menjadi Punya PIK 2 Nah Akhirnya Apa yang Terjadi Kasihan Kan Pengembang Ini Saya Tanya Dia Anda Bebaskan Berapa Ya 200 300 Ribu Terus Sekarang Dia Harus Jual Dengan 50 Ribu Karena Tidak Ada Lagi Isin Lokasi Tidak Punya Kekuatan Karena Isinya Dicabut Nah Jadi Saya Hanya Minta Ini Kan Yang Muncul Terus Pak Irlangga Harta Artoni Pak Irlangga Pakilah Hatim Merati Anda Melihat Pendidikan Rakyat Atas Kebijakan Yang Anda Bikin Saya Men Pak Jokowi Ini Akhir Jabatan Anda Ini Anda Menggusur Orang Dan Saya Meminta Pak Prabowo Sebagai Presiden Terpilih Tolonglah Pak Prabowo Anda Punya Saya Tahu Anda Punya Nasionalisme Anda Punya Jiwa Kerakyatan Anda Punya Rasa Keadilan Yang Saya Paham Anda Punya Apa Namanya Pengetahuan Yang Cukup Belalah Rakyatmu Di Sini Saatnya Pak Prabowo Menunjukkan Beda Dengan Pemerintahan Sebelumnya Yang Dia Harus Memihak Rakyat Ini Kesempatan Jadi Berarti Pak Said Masih Punya Harapan Terhadap Pak Prabowo Untuk Membatalkan Atau Paling Tidak Memperbaiki Saya Dengan Pak Prabowo Kan 2019 Jadi Saya Katakan Pak Prabowo Ada Lima Sebenarnya Modal Dia Satu Itu Dia Punya Nasionalisme Dua Dia Punya Apa Nama Jiwa Kerakyatan Yang Ketiga Dia Punya Rasa Keadilan Orang Ini Tinggi Rasa Keadilannya Yang Keempat Dia Punya Pengetahuan Pengetahuan Yang Kelima Dia Orang Demokratis Yang Yang Lima Ini Tidak Dimiliki Jokowi Jadi Nah Tapi Pertanyaannya Pak Prabowo Lebih pintar Jokowi Memang Iyalah Pertanyaannya Tapi Ada racunnya Satu Yang Bisa Langsung Menghilangkan Ini Semua Dia Terlalu Patuh Kepada Jokowi Itu Yang Menghilangkan Lima Semua Bisa Menghilangkan Belum Tentu Hilang Tapi Bisa Menghilangkan Saya Berharap Pak Prabowo Menunjukkan Lima Hal Ini Dengan Kasus Pantai Indah Kapuk 2 Disitulah Anda Menunjukkan Nasionalisme Anda Disitulah Pak Prabowo Menunjukkan Rasa Keberpihakan Pada Rakyat Disitulah Prabowo Menunjukkan Eh Aku Aku Beda Mau Adil Aku Beda Disitulah Tidak Mau Mengamanya Konglomerasi Terlalu Berbi Disitulah Menyatakan Ini memang Tidak Benar Disitulah Muncul Bahwa Suara Rakyat Harus Didengarkan Jadi Lima Ini Pak Prabowo Harusnya Ditunjukkan Dengan Pantai Indah Kapuk Pak Sayed Ini kan Menarik PIK 2 Itu Tiba-tiba Dijadikan PSM Proyek Strategis Nasional Menurut Pak Sayed Ini kan Orang Pemerintahan Dulu Pernah Di Kementerian BUMN Apakah Kriteria Lokasi Tersebut Serta Situasi Disitu Atau Proyek Disitu Itu Memang Bisa Masuk Dalam Kriteria Untuk Ditetapkan Sebagai PSN Yang Problemnya Kriteria PSN Ini Adalah Wilayah Abu Abu Sangat Indikatornya Tidak Jelas Tidak Indikatornya Sangat Jelas Tapi Yang Terbuka Adalah Menyatakan Untuk Mempercepat Perizinan Jadi Memang Menyatakan Mempercepat Perizinan Adanya Mempercepat Pengusiran Rakyat Itu Yang Selalu Dikemukakan Dari Berbagai Pendapat Pendapat Terutama Sponsornya Ini Sponsor PSN Yang Kedua Selalu Menyatakan Ini Ada Investasi Besar Apa Urusan Jadikan PS Kalau Investasi Besar Biarkan Jadi Investasi Kalau Investasi Besar Maka Belilah Tanah Rakyat Dengan Harga Mahal Harganya Wajar Nah Aneh Sekali Kan Baru Dua Yang Daku PSN PSD Kan Daerah Orang Kaya Pantai Indah Kapu Kan Daerah Orang Kaya PSD Dulu Itu Dibebaskan Dengan 6.000 Rupiah Harga Tanah Sekarang Di Sana Itu Yang Paling Elit 20.000 Per Meter Dulu 6.000 6.000 Rupiah Sekarang Apa Urusannya Dikan PSN Nah Selalu Cara Pak Jokowi Kan Begitu Diusulkan oleh Menteri Kita Kan Tahu Menterinya Dipanggil Aja Kausulin Kausulin Ada Ada Isu Tiba 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 Langsung Jadi PSN Nah Pertanyaan Kita Kita Kan Tahu Pemiliknya PSD Siapa Kita Tahu Pemiliknya PIK 2 Siapa Terus Dia Memihak Siapa Kita Kan Paham Betul Pertanyaan Kita Apakah Ini Bayaran Sebagai Bayaran Atas Sumbang Sih Dia Terhadap Di Pilpres Kita Tahu Karena Kita Tahu Si Narmas Siapa Ya kan PSD Sekarang Menterinya Si Narmas Kita Tahu Pemiliknya Pantai Ndaka Buga Siapa Dan Kita Tahu Selama Ini Dimana Oke Pak Set Ini Menarik Kalau Kita Lihat Filosofi PSN Itu Proyek Strategi Nasional Harusnya Proyek Itu Bisa Ditetapkan Sebagai Proyek Strategi Nasional Kalau Nanti Peruntukannya Atau Pemanfaatannya Itu Betul-betul Bisa Dirasakan Oleh Masyarakat Kan Begitu Menurut Pak Said Kalau Pak Said Lihat Kan Pak Said Sudah Berkunjung Di situ Apakah Di PIK Ini Memang Wajar Untuk Dijadikan PSN Justru Saya Membacanya Sekarang Begini PSN Itu Bungkus Untuk Mengusir Rakyat Oh Jadinya Bungkusan Bungkus Untuk Mengusir Rakyat Casing Casing Mengusir Rakyat Nah Orang Tertentu Jadi Berarti Kalau Begitu Berbahaya Artinya Begini Saya Coba Mengandaikan Kalau Misalnya Saya Sebagai Pengembang Tiba-tiba Saya Membebaskan Satu Lokasi Supaya Saya Ingin Proyek Saya Ini Lancar Gampan Tidak Ada Hempatan Saya Deal Sama Pemerintah Tetapkan Ini Sebagai PSN Kira-kira Seperti Gitu Yang Itu Yang Paling Waswasa Ya Pak Abraham Kita Lagi Ngoprol Disini Tentu Rumah Kita Ditapkan PSN Kita Tidak Tau Bisa Bisa Terjadi Jadi Rumah Pak Abraham Sama Tentu Disinapkan PSN Jangan Sampai Sampai Sebentar Ini Tentu Karena Tidak Ada Sama Sekali Tidak Ada Kalau Itu PSN Menurut Saya Untuk Rakyat Maka Pemerintah Membangun Fasilitas Jalan Tulu Sepanjang Pantai Itu Tanah Harga Tanah Naik Dinikmati Rakyat Bukan Pengembang Menikmati Setelah Membebaskan Tanah Tanah Rakyat Itu Bukan Untuk Kepentingan Umum Jadi Berarti Ada Persoalan Di Kriteria PSN Dan Saya Pikir Memang Sengaja Dibikin Dikasih Kabur Dan Tidak Pernah Ada Kajian Apapun Tau PSN Jadi Ini Berbahaya Netizen Bahwa Karena Tidak Ada Kriteria Baku Tidak Ada Indikator Indikator Yang Jelas Maka Bisa Saja Senanya Orang Menetapkan Itu Sebagai PSN Kan Begini Kalau Misalnya Tiba-tiba LRT Itu disebut PSN Itu kan Masuk Akal Masuk Masuk Akal Atau Ada Jalan Yang Dibuat Betul Tiga Orang Banyak Ditetap PSN Masuk Akal Tadi Saya berpikir Kira-kira Kriterianya Apa Nah Udah Kalau Menurut saya Tidak Usah kita Ngarang Bahwa Ini Kemungkinan Besar Adalah Memang Karena Selalu Dipemukakan Bahwa Ini Untuk Mempercepat Izin Nah Keliatannya Mungkin Mulai Juga Ada Bahwa Ini Lambat Gitu Nah Tapi Dia Orang Pemilik Ini Kan Bisa Mendikti Pemerintah Gitu Kan Nah Ini Diumumkan Jadi Lagi-Lagi Ini Permainan Oligarki Oligarki Ini Sangat Jelas Jadi Saya Pak Bram Sampai Di Puncak Baru Kali Ini Saya Melihat Kezoliman Penguasa Terhadap Rakyat Selama Pak Melihat Republik Ini Berdiri Ini Paling Salim Saya Menjadi Pejabat Sejak Orde Baru Jadi Zaman Soeharto Zaman Soeharto Dan Saya Melihat Pada Zaman Soeharto Tidak Separah Ini Walaupun Orang Bila Autoriter Ya Autoriter Tapi Kita Lihat Bahwa Kasus Kasus Yang Terjadi Itu Adalah Memang Untuk Kepentingan Umum Bukan Untuk Kepentingan Oligarki Pengusiran Rakyat Karena Waduk Itu Pernah Terjadi Waduk Kudung Umbo Apa Segala Untuk Kepentingan Rakyat Memperalat Pemerintah Jadi Zolim Berarti Kalau Begitu Pak Said Mau Katakan Bahwa Setelah Pemerintahan Orde Baru Pemerintahan Yang Terbentuk Di Republik Ini Selalu Dikendalikan Oligarki Kira-kira Seperti Itu Saya Menyatakan Begini Kalau Sistem Pemilihan Terus Begini Sistem Pemilihan Apa Presiden Mau Presiden Mau Apa Terkadah Apapun Saya Menyatakan Sepertinya Kita Tidak Bultu Partai Lagi Mungkin Saja Nanti Menentukan Siapa Presiden Adalah Hasil Rapat RW Pantai Indah Kapuk Gawat Itu Fakta Bisa Terjadi Siapa Tau Sudah Terjadi Sekarang Kita Belum Lihat Itu Yang Terjadi Jadi Tidak Usahlah Ada Partai Siapa Hasil Pertemuan Rapat RW Apalagi Pantai Indah Kapuk Semakin Lebar Dan Kita Tau Bahwa Siapa Yang Tinggal Di Sana Orang Tertentu Saja Itu Adalah Para Oligark Yang Bisa Mendikte Semua Ini Kan Mereka Mendikte Sampai Pemilihan Bupati Gubernur Jaksa Polisi Tentara Kan Mereka Semua Yang Bisa Mendikte Jadi Bukan Coba Di Bidang Bisnis Ekonomi Dia Mendikte Tapi Semua Jadi Itu Saya Bilang Ini Pak Prabowo Kan Sudah Menyatakan Bahwa Capek Sekali Menghadapi Demokrasi Seperti Ini Mahal Saya Berharap Muncul idea Untuk Merubah Kembali Kalau Enggak Betul Harap Yang Menentukan Siapa Berkuasa Indonesia Adalah Hasil Rapat RW Pantai Indah Kapuk Itu Saya Berani Menyatakan Saya Tidak Bisa Membayangkan Bagaimana Nasib Rakyat Kita Kedepannya Kalau Begitu Dia Tidak Punya Lagi Bargaining Padahal Dia Pemilik Sah Republik Jadi Pernyataan Pak Braham Coba Kita Lihat Betul Sepanjang 8 Kecamatan 34 Desa Itulah Buktinya Rakyat Tidak Bersama Sekalipun Bisa Ngapain Lagi Menghadapi Oligarki Itu Gak Bisa Gak Bisa Sama Sekali Berbuat Apapun Yang Saya Katakan Hanya Satu Setengah Jam Dari Kantor DPR Jadi Pak Said Ingin Mengatakan Kepada Kita Semua Membangunkan Kita Bahwa Ini Dipik Ini Baru Satu Cerminan Belum Tentu Yang lain Tidak Terjadi Seperti Ini Saya Coba Lihatlah Hampir Semua Di Makassar Begitu Di Medan Begitu Di Mana Begitu Itu Itu Real Jadi Saya Bila Mengatakan Pilgup Sekarang Itu Hanyalah Pertandingan Para Oligarki Daerah Daerah Wilayah Wilayah Yang Kota Itu Pasti Yang Menentukan Pengembang Pengusaha Pengembang Daerah Daerah Tambang Itu Pengusaha Tambang Daerah Daerah Perkebunan Itu Pengusaha Perkebunan Itulah Bandar-bandar Dari Pemilihan Sekarang Tapi Saya Juga Begini Saya Sampai Di Titik Ini Pak Brang Melihat Mahasiswa Demo Saya Tidak Sedih Karena Kalian Selama Ini Hanya Diam Rasakanlah Hasil Diam Itu Kata Saya Sampai Sekarang Saya Kalau Dendam Mahasiswa Bicara Saya Tidak Mau Kalian Ini Hanya Manfaat Kita Untuk Kalian Juga Membuka Diri Untuk Disogok Nah Rakyat Juga Begitu Jadi Rakyat Kalau Mengeluh Bahwa Harga Naik Jawaban Saya Selamat Menikmati Hasil Sogokan Yang Kau Terima Udah Di Titik Itu Saya Di Titik Bahwa Ya Memang Rakyat Ini Problemnya Dia Disogok Disogok Hasil Perampokan Negara Siklus Yang Terjadilah Mengangkat Pejabat Adab Oligarki Merampok Negara Dibagi Ke Pejabat Pejabat Ini Menjogok Rakyat Untuk Terpilih Untuk Terpilih Siklus Terjadi Merampok Nah Rakyat Jangan Mengeluh Karena Memang Anda Tingkatannya Rakyat Yang Disogok Sampai Di titik Itu Saya Sekarang Jadi Rakyat Mengeluh Saya Biarin Aja Rasain Karena Memang Anda Tingkatannya Disogok Berarti Kalau begitu Posisi Rakyat Kita Ini Sebagai Penonton Aja Pak Set Sekarang Saya Bilang Ya Udah Tinggal Aja Tunggu Aja Penderitaan Kalaupun Mereka Menderita Ya Kita Sudah Memberitahu Hati-hati Kita Sudah Warning Nah Ini Kan Kasus Pantai Indah Kapuk Ini Sangat Telanjang Kasat Mata Tapi Rakyat Tidak Bisa Apapain Dan Aparat Bayangkan Pak Abraham Rakyat Disana Mau Kemana Menghadap Semua Kakitangan Pengembang Ke DPR DPR Apalagi Kan Problemnya Kita Pak Abraham DPR Kita Ini Kan Sistem Kita Ketua Partai Ketua Fraksi Anggota DPR Ya kan Pak Nah DPR Juga Dia Menyatakan Aku Sudah Sogok Kerakyat Kok Sudah Lunas Sudah Sudah Enggak Perlu Lagi Dia Jadi Kalau Dibawa KedPR Malah Masalahnya Membenarkan Kesalahan Jadi Jangan Dibawa KedPR Karena Hanya Menyatakan Kalau Dibawa KedPR Maka Dia Putuskan Ketok Tidak Ada Pelanggaran Kesalahan Di proyek Rantai Indah Kapung Yakin Saya Itu Keluar Jadi Percuma Kalau Dibawa Ke Aparat Hukum Apalagi Pak Apalagi Sekarang BPN Juga Sama Mainnya Enggak Ada Jadi Semua Sudah Dikuasai Semua Dikuasai Jadi Jadi Saya Hanya Yang Bisa Menyesaikan Adalah Presiden Pak Prabowo Pak Prabowo Yang Bisa Menyesaikan Bukan Pak Jokowi Bukan Enggak Mungkin Pak Prabowo Disinilah Ujiannya Bisa Enggak Dia Menyesaikan Pantai Indah Kapung Dan Proyek Proyek Lain Nah Kalau Ini Berhasil Maka Yang Lain Tidak Terjadi Saya Tanya Pak Bapak Kan Sering Ke BSD Masuk Akal Nasional Yang Mewah Mewah Gak Mas Wakal Sama Sekali Tapi Itu yang Terjadi Kebetulan Saya Punya Tanah Sedikit Di BSD Ini Jadi PSN Sebentar Lagi Tanah Saya Kegusur Jadi Kemungkinan Menggusur Tanah Lagi Sehingga Dijadikan PSN Berarti Aturan Tentang PSN Itu Sengaja Dibuat Kayak Kabur Ya Pak Set Ya Abu Abu Sehingga Itu Bisa Diterjemahkan Seenaknya Oleh Penguasa Betul Seperti Seperti Itu Jadi Dan Mungkin Juga Penguasa Yang Mau Nakal Ya Pak Di KPK Saya Lama Di Birokrat Penguasa Yang Mau Nakal Janganlah Membuat Aturan Hitam Putih Karena Anda Tidak Bisa Nakal Kalau Hitam Putih Bikin Laku Maka Anda Bisa Jual Ke Kenan Jadi Menurut Saya PSN Ini adalah Cara Untuk Menjual Kewenangan Oke Saya Hanya Menyatakan Ini Sebaiknya PSN Ini Ditunda Dibatalkan Karena Tidak ada Urgensinya Sama Sekali Jadi Maksudnya Penetapan PSN Tidak Tepat Tidak Tepat Karena Hanya Digunakan Untuk Menggusur Rakyat Atas Nama PSN Dan Hanya Untuk Digunakan Untuk Proyek Komersil Yang Kedua Rakyat Tidak Menolak Proyek Tapi Transaksinya Adalah Transaksi Jual Beli Bukan Transaksi Pembebasan Karena Memang Bukan Pemerintah Nah Biarkanlah Mekanisme Pasar Berlaku Yang Ketiga Saya Minta Aparat Membelalah Rakyat Jangan Kau Jadi Kaki Tangan Pengembang Jadi Centeng Jadi Centeng Pengembang Nah Itu yang Saya Berharap Itu Yang Terjadi Coba Bayangkan Itu Semua Sudah Menjadi Centeng Pengembang Nah Yang Keempat Saya Berharap Pemimpin Tertinggi Saya Masih Mengharap Pak Prabowo Mengambil Melencekkan Masalah ini Saya Masih Mengharap Itu Dan mungkin Kalau Pak Prabowo Muncul Nasionalismenya Dan ngerasa Keadilnya Maka Yang pertama Dicabut Kalau Diriangkat Adalah PSN Pantai Indah Kapuk Dan PSD Itu harus Dicabut Jadi Pak Syed Masih Percaya Bahwa Pak Prabowo Masih Punya Sesuatu Untuk Beda Dari Pemerintahan Sebelumnya Dan Masih Percaya Pak Prabowo Masih Punya Hati Nurani Yang Bisa Menegakkan Kedilan Untuk Mencabut PSN Contohlah Habibie Habibie itu Dibesarkan oleh Pak Harto Lebih 30 tahun Dan selalu Menyatakan Guru saya Adalah Pak Harto Tapi pada saat Dia menjabat Dia mengambil Keputusan Demi bangsa Dan negara Yang berbeda Dengan Pak Harto Itu Pak Habibie itu Akhirnya saat itu Negara ini selamat Iya Iya kan Pak Dia bebaskan Pers Dia bebaskan Tahanan politik Dia bebaskan Macem-macem Dia lakukan Yang berbeda Dengan Pak Harto Padahal Pak Prabowo Kan baru Dibesarkan Sekitar 5 tahun Oleh Pak Pak Jokowi Habibie 30 tahun Sejak 74 Dibawa pulan Dari Jerman Tapi Demi bangsa Dan negara Dia mengambil Sikap Untuk menyelamatkan Bangsanya Saya berharap Bangsa ini Rusak salih Saya berharap Prabowo Mencontoh Habibie Oke Pak Syed Terima kasih Apa yang disampaikan Pak Syed ini Mudah-mudahan Mencerahkan kita Dan sekaligus Membuka mata kita Untuk bisa menemukan Keadilan yang ada Di depan mata kita Dan membuka Mata hati Para aparat Untuk bisa menegakkan Kembali keadilan Sampai ketemu Di episode berikutnya Di Abram Samad Speak up Terima kasih telah menonton!